Dalam kunjungan ke Bali dan Malang, Jawa Timur, anggota Komisi 1 DPR RI, Yan Permanas Mandenas, menerima berbagai masukan terkait dana Otsus Papua. Mereka berharap nantinya dana Otsus dapat dimanfaatkan dengan tepat, efektif, serta transparan. Anggota Komisi 1 DPR RI, Yan Permanenas Mandenas, menyampaikan revisi Undang-Undang Otsus yang tengah dibahas mengatur secara spesifik program yang harus dijalankan, khususnya terkait pendidikan dan kesehatan. Sehingga ke depannya tidak ada lagi kekecewaan masyarakat Papua dan keluhan terhadap tidak maksimalnya pemanfaatan dana Otsus tersebut. Kalau kita jalan hampir keliling semua mahasiswa ini karena Otsus ini tidak bermanfaat. Bahkan manfaat untuk pendidikan jauh dari harapan mereka. Belum kita bicara ke level masyarakat. Tentunya pasti sangat bermanfaat. Jadi kalau ada ketidakpuasan masyarakat, memang pemerintah pusat harus evolusi total. Sehingga saya sampaikan bahwa di Papua jangan pernah kompromi. Yang namanya koruptor di Papua harus ditindak tegas. Perwakilan mahasiswa Papua Barat yang berada di kota Setu di Malang, Franz Rumbiak Makui mengatakan, Pemerintah daerah dapat memberikan dana pendidikan kepada masyarakat secara tepat. Franz juga berharap dana Otsus dapat dijalankan dengan baik dan secara transparan. Untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Kabupaten Tambraw, mengenai dana otonomi khusus tolong dipublikasi, jangan diprivasi. Soalnya kami masyarakat kecil juga ingin tahu berapa besar, berapa anggaran yang dikeluarkan buat pembangunan di Kabupaten Tambraw dengan menggunakan dana otonomi khusus. Dari Malang, Jawa Timur, Nadia dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan.